Hai kurang lebih 50 hadirin dari seluruh jajaran pimpinan majelis didasmen dan Kepala SD SMP dan SMA Muhammadiyah se-surakarta mengikuti peresmian gedung sekolah kreatif SD Muhammadiyah 18 Surakarta hadir pula dinas pendidikan kota Surakarta yang diwakili oleh Hartoyo selaku pengawas SD dan juga dari kelurahan dan pihak polisian kegiatan peresmian ini terus diadiri ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Dalan Rais sekaligus mengisi pengajian dan menandatangani prasasti siang sore ini saya benar-benar berkembira meresmikan SD Muhammadiyah 18 di Kota Solo yang mengusung dengan branding baru sekolah kreatif sekolah ini bangkit dari keterburukan yang kemudian dengan semangat yang penuh kreatifitas menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat luas ini sebuah contoh bagaimana sebuah pendidikan Muhammadiyah yang kemudian bekerja melawan dan mengejar perubahan dan berhasil sehingga kemudian tidak saja eksis tapi mampu berkembang melebihi yang lainnya setidaknya itu tekad dan harapan pimpinan yang sekarang ini mulai tumbuh di kalangan segenap pimpinan Ustadz istadzah dan juga besermah pimpinan Sabang Muhammadiyah dan PDM setempat semoga semua yang diindakan itu berhasil dan langkah-langkah awal ini ternyata telah membuktikannya saya kira itu dan PP Muhammadiyah bisa memiliki sebuah contoh bagaimana sebuah sekolah bisa mengatasi kesulitan yang ada dan kemudian berjalan dan berlari untuk menatap masa depan Artoyo perwakilan dinas pendidikan kota Surakarta saat mengapresiasi dan berterima kasih atas sumbangsi Muhammadiyah yang begitu besar untuk dunia pendidikan sekaligus berharap sekolah kreatif SD Muhammadiyah 18 Surakarta menjadi sekolah rama anak dengan persenian gedung sekolah kreatif SD Muhammadiyah dari dinas pendidikan kota Surakarta sangat mengapresiasi dan terima kasih atas sumbangsi nya Muhammadiyah yang begitu besar untuk dunia pendidikan memajukan anak-anak kita terutama mengeluarkan APK angka persikasar pendidikan kota Surakarta bisa tercapai sehingga ke depan tujuan pendidikan seutuhnya terutama mejar iman takwa dan kamar soleh anak-anak itu bisa terwujud itu harapan kami dan ini satu salah satu embryo mudah-mudahan sekolah kreatif SD Muhammadiyah 18 Surakarta menjadi sekolah rama anak harapan kami begitu dan juga bisa nanti bisa memasuki ajang di masa mendatang untuk kompetisi untuk sekolah sehatnya dan sekali terima kasih ucapkan mas pada jajaran Muhammadiyah dari pimpinan pusat pimpinan daerah sampai dengan ranting yang telah gotong royong untuk membangun sekolah ini yang tadinya di dekat tanggul Bangawan Solo bisa terrealisasi dengan dan pernah semoga ingin menghidupkan Allah beritahu apa yang kita lakukan bisa terima kasih Sugiharko memeritakan dari Solo Jawa Tengah